Mari Dorion, jika kalian pernah melihat film Revenant yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio tentang bagaimana perjuangannya bertahan hidup di tengah hutan penuh salju, sekaligus diburu sekelompok suku pembunuh. Ternyata hal itu benar-benar dialami oleh Mary Dorion. Dan yang makin epik lagi adalah Mary berjuang bertahan hidup di hutan yang penuh salju itu dan sekaligus dikejar oleh suku pembunuh dalam keadaan hamil. Dan dia bisa selamat. Mary Dorion lahir pada tahun 1786-1850. Ia adalah seorang penduduk asli Amerika dari Sukuloa, yaitu satu-satunya anggota perempuan ekspedisi Astor pada tahun 1812-1812 dari Missouri ke Oregon, Sondry. Perjalanannya mengikuti Sacagawea selama 6 tahun, tetapi dalam perjalanan itu Dorion menempuh sejauh. 3.500 mil, jauh lebih lama dan lebih sulit. Kisah epiknya menunjukkan kekuatan dan perjuangan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di hutan belantara Pasifik Barat, yang tak kenal balas kasihan. Masa kecil dan tahun awal seorang anggota Sukuloa, jadi perkiraan Mary mungkin lahir pada tahun 1786. Rupanya Mary tidak memiliki nama penduduk asli Amerika. Dia kemungkinan besar dibaptis di gereja katolik Roma di awal hidupnya. Dia juga memberikan nama Kristen kepada anaknya, Jane Baptiste dan Paul. Saat masih remaja, dia menikah dengan Pierre Dorion, yang ayahnya adalah orang Perancis-Kanada. Sedangkan ibunya adalah anggota cabang bangsa Soug yang tinggal di dekat modern Yangtons, South Dakota. Pierre dan Mary menetap di daerah ini tepat setelah awal abad ke-19 dan beberapa kali lipat sebagai penduduk kulit putih pertama di South Dakota. Pria keturunan Perancis memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan wanita penduduk asli Amerika daripada orang Eropa lainnya. Dan mereka sering berasimilasi dengan suku istri mereka. Pierre Dorion mencari nafkah dari bisnis perdagangan bulu yang berpusat di South Louis, Missouri. Perdagangan bulu melibatkan perjalanan yang hampir konsan. Dan Mary sering menemani-nya dalam perjalanan jual-beli melalui apa yang akan menjadi negara bagian Dakota Utara dan Selatan, Nebraska, Lowa, Missouri, dan Arkansas. Dalam ekspedisi Astor, Raja Bulu New York, Job Jacob Astor, telah bertekad untuk memperluas kerajaan perdagangan bulunya di luar Great Lakes. Rencana Astor adalah membuat perusahaan yang akan mengendalikan seluruh perdagangan bulu yang ada dan memperluasnya sampai ke Pasifik. Namun, kehadirannya di sana tidak disambut baik oleh pihak Inggris yang memiliki klaim di wilayah tersebut dan perusahaan Kanada, termasuk North West Company dan Hudson Bay Company. Astor memahami bahwa usulannya untuk ekspedisi tersebut bersifat politis, sekaligus komersial. Tetapi, dia tidak mau menyerahkan perdagangan yang begitu menguntungkan kepada rekan-rekan Inggris dan Kanada mereka tanpa kontes yang bersemangat. Pada tahun 1810, Astor dan rekan kerjanya mendirikan Pasifik Furuk Perusahaan. Segera setelah itu, perusahaan lautnya mendirikan pos perdagangan bulu yang mereka beri nama Fort Astoria di Sungai Columbia di Oregon Country. Pemukiman Amerika pertama di Pantai Pasifik. Pada tahun 1810, pedagang muda South Louis yang ambisius Wilson Price Hunt yang berusia 29 tahun, disewa untuk memimpin ekspedisi untuk mencari rute darat dari Missouri ke Oregon Country. Sepanjang jalan misi Hun adalah untuk mengidentifikasi lokasi di mana pos perdagangan bulu dapat didirikan, yang juga dapat berfungsi sebagai stasiun jalan untuk mempercepat komunikasi antara markas besar Astor di timur dan pos perdagangan barat. Perintah Hun adalah untuk mendapatkan pengintai dan penerjemah terbaik untuk perjalanan tersebut, dengan membayar lebih dari perusahaan Kanada. Sebagai penerjemah, Hun mempekerjakan separuh Youngton Soek, Pierre Dorion dan istrinya Lohan Marie Dorion dan memberi mereka uang muka yang lumayan. Di antara keduanya, mereka mengenal beberapa dialek India plus Inggris, Prancis dan juga Spanyol. Mary Dorion, satu-satunya wanita dalam ekspedisi tersebut, mungkin kelompok belum mengetahui bahwa dirinya sedang hamil pada saat itu. Putra Jane Baptiste berusia lima tahun pada saat itu, dan Paul adalah balita yang berusia dua tahun. Ketika keluarga muda itu memulai perjalanan panjang yang belum dipetakan dari Missouri ke Fort Astoria, selama tiga abad ekspansi bangsa ke arah barat, pria telah menemukan keuntungan memiliki wanita beribumi bersama ketika mereka menjelajah ke wilayah baru. Hun akan membuat beberapa keputusan yang menghancurkan perkelompokan mereka serta dalam bahaya. Tapi itu akan mengarah pada penemuan-penemuan terkenal. Pertama, dia memulai ekspedisi tepat sebelum musim dingin. Louis dan Clark memulai di awal tahun setelah es menjahir, mencapai tujuan mereka di awal November. Berburu musim dingin di Missouri dan terpaksa menghabiskan sebagian musim dingin berikutnya melewati pekunungan. Meninggalkan South Louis pada 21 Oktober 1810. Hun dan rombongannya terdiri dari 60 orang. Lima di antaranya adalah mitra perusahaan Bulu Pacific John Jacob Astor. Mereka melakukan perjalanan 450 mil ke atas sungai Missouri dengan tiga perahu sebelum mendirikan kemah musim dingin. Sebelum kemudian di pulau Nordway, di muara sungai Nordway, tepat di utara South Joseph, Missouri. Ekspedisi Astor meninggalkan kem musim dingin mereka pada 21 April 1811. Pada 26 Mei, Hun bertemu dengan tiga pemburu veteran yang sedang dalam perjalanan ke South Louis. Edward Robinson, John Hoback, dan Jacob Reznor. Meskipun mereka akan kembali ke Kentucky, Hun membucuk mereka untuk bergabung dengannya dan pergi jauh ke Samudera Pasifik. Mereka pada gilirannya membucuk Hun untuk mengubah rutenya. Orang-orang pegunungan dan yang berpengalaman ini menyarankan bahwa alih-alih mengikuti jalur Louis dan Clark ke Forks melalui celah Lehmi dan utara ke Lolo Trail. Dia harus mengambil rute selatan untuk menghindari pertemuan dengan suku Blackfoot yang terkenal kejam. Mereka mencapai desa Indian Arikara di Muara Grand River pada 12 Juni. Rencana perjalanan baru Hun meminta dia untuk meninggalkan perahunya di sana dan pergi ke darat. Tetapi keberangkatannya ditunda hingga 18 Juli 18.11 karena sulitnya mendapatkan kuda. Ketika rombongan terakhir pergi, mereka hanya memiliki 82 kuda yang sebagian besar digunakan sebagai pembawa beban. Para mitra ditambah Pierre Dorion dan kedua anaknya berkuda. Tetapi Mary berjalan sampai. Kuda tambahan diperoleh dari suku Indian, Cayenne, dan Crow. Rombongan melakukan perjalanan dengan relatif mudah melalui South Dakota dan Wyoming dan mengumpulkan 6.000 pond daging kerbau kering. Bepergian ke barat dan barat daya, Hun menyeberang ke Wyoming saat ini di dekat perbatasan timur lautnya yang ekstrim. Mengitari sisi utara Black Hill melanjutkan dalam garis lurus perkiraan untuk menyeberangi Sungai Powder. Sebelum meninggalkan ekspedisi, seorang lelaki gunung veteran bernama Edward Rose membantu mereka melakukan dua penyeberangan gunung yang sulit. Setelah Sungai Powder di pegunungan tanduk besar Wyoming utara tengah terbentang antara puncak meter setinggi 12.420 kaki dan puncak Hasleton setinggi 10.555 kaki. Di Sungai Big Horn, mereka melakukan perjalanan ke selatan ke Sungai Angin dan melanjutkan perjalanan ke dekat hulunya di mana mereka melintasi pembagian benua di Union Pass. Pada bulan September 2018, ekspedisi tersebut mencapai Henry Fogg, anak sungai dari Sungai Ular di Tenggara Idaho saat ini. Pada saat itu, Hun membuat kesalahan penilaian yang hampir fatal karena Sungai Ular adalah anak sungai dari Sungai Kolombia. Hun berasumsi bahwa sisa seribu mil dapat ditempuh melalui perjalanan dengan air. Di sana ekspedisi meninggalkan kuda mereka dan membangun 15 perahu sampah. Setelah meninggalkan Henry Fogg pada tanggal 18 Oktober 18, rombongan perburuan segera menghadapi serangkaian jeram di mana portech harus dibuat. Mereka harus membawa perahu di sepanjang tebing tinggi. Saat mencoba menjalankan satu set jeram 10 hari kemudian, sekitar 340 mil di bawah Garpu Henry sebuah kano rusak. Satu orang tenggalam dan banyak makanan serta persediaan lainnya hilang. Sungai dinyatakan tidak dapat dilayari lagi. Sekarang, tanpa kuda, rombongan Hun perlu menyimpan sebagian besar persediaan mereka dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Mereka kemudian dibagi menjadi tiga kelompok utama. Dua penjelajah, satu penjepat. Faksi yang dipimpin oleh Ramsey Krog dan Wilson Price Hun, termasuk keluarga Dorion, melakukan perjalanan di seberang sungai ular yang berbatu. Setelah meninggalkan kano, Mary dan anak laki-lakinya berjalan di sebagian besar lembah sungai ular. Dia melakukan perjalanan tanpa menggerutu dan mengikuti sisa ekspedisi. Karena dia sangat kecil, Mary pasti sering menggendong yang lebih muda di punggungnya, meskipun saat itu dia hamil 8 bulan. Saat bertemu dengan Ben Kecil, India pada 17 November, Hun berhasil membeli seekor kuda untuk digunakan sebagai kuda pengangkut. Dua hari kemudian, dia mendapatkan kuda kedua untuk keperluan berbadinya. Di game berikutnya, seorang India mengklaim bahwa kuda kedua Hun telah dicuri darinya. Hun terpaksa menyerah, tapi dia bisa membeli dua kuda lagi. Biar Dorion juga membeli seekor kuda agar Mary dan anak-anaknya bisa menungganginya lagi. Menjelang akhir November, rombongan Hun terpaksa mulai membunuh beberapa kuda mereka untuk dimakan. Dorion menolak semua upaya untuk membunuh kuda mereka. Meski hampir kelaparan, mereka tidak menjalin kembali komunikasi dengan kelompok kruk hingga awal Desember. Menemukan mereka dalam kondisi fisik yang lebih buruk karena kekurangan makanan, Hun terpaksa menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membawa daging kuda keseberang sungai untuk mereka. Dua kali pada bulan November dan Desember, rombongan harus tinggal sebentar di camp Soson, India. Karena, salju tebel dan kekurangan makanan. Suatu kali, mereka tiba di camp Soson yang memiliki kawanan kecil kuda. Bagi para musafir yang lelah, godaannya terlalu besar. Mereka menakuti orang India yang menyita lima tugangannya. Saat waktunya semakin dekat untuk melahirkan, Mary diberi kudanya sendiri. Setelah perjalanan 27 mil yang sulit melewati Baker City, Oregon saat ini, dia melahirkan anak ketiganya yang lahir pada tanggal 30 Desember 1811 di dekat North Powder, Oregon. Kesokan harinya, dia dan keluarganya menyusul pesta itu. Pemungutan suara diambil apakah akan membunuh kuda Mary untuk makan malam. Para pria memilih untuk kelaparan. Seminggu kemudian, mereka menemukan perkemahan umat Tila yang bersahabat di lembah Granderonde. Para wanita merawat Mary dan bayinya. Tetapi perampasan memakan korban dan bayinya meninggal. Itu lima minggu lagi sebelum rombongan Hun tiba di Fort Astoria pada 15 Februari 1812. Sekelompok pemburu telah tiba sebulan sebelumnya. Dari 60 anggota asli ekspedisi Astor, 45 berhasil mencapai Fort Astoria. Tetapi mereka gagal membuka jalan yang dapat diandalkan ke Oregon. Namun, mereka membuat penemuan besar di Wyoming. Termasuk celah selatan melalui pegunungan Rocky yang nantinya akan diikuti oleh ratusan ribu pemukim di sepanjang jalur Oregon, California, dan Mormon. Sebagian besar, rute Hun menjadi bagian dari Oracle Trade. Seluruh upaya Astor untuk mengendalikan perdagangan bulu barat laut berakhir segera setelah dimulainya Perang tahun 1812. Setelah berita datang bahwa kapal perang Inggris HMS Rokun mendekat, para mitra menjual font Astoria ke Northwest Company of Montreal. Warisan Astoria adalah pendirian pemukiman Amerika permanen pertama di Pasifik Northwest. Dan itu menjadi argumen kuat dalam klaim Amerika Serikat atas tanah itu. Pada Juli 1813, keluarga Dorion meninggalkan Fort Astoria dalam perjalanan menangkap berang-berang. Partai tersebut dipimpin oleh John Redd. Mereka mendirikan basis operasi mereka untuk musim dingin di atas Sungai Ular di Muara Sungai Boise di barat Daya Idahosat ini. Di sana rombongan dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi yang menciptakan beberapa kem penjebakan terpencil selama musim dingin tahun 1813 sampai 1814. Pierre Dorion, Gilles Leskrek, dan Jacob Reznor ditugaskan untuk menjebak di sepanjang sungai Boise. Mary dan anak-anak tetap tinggal di base camp. Partai tersebut menjalin hubungan persahabatan dengan sebagian besar Soson yang tinggal di daerah tersebut. Tetapi, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Batsnack terus menerus melejahkan para pendatang baru. Pada Januari 1814, seorang Soson memperingatkan Mary bahwa sekelompok band-up sedang membakar kem-kem terpencil. Mary menunggang kuda bersama kedua anaknya untuk memperingatkan suaminya. Tiga hari kemudian, dia menemukan gubuk mereka telah disergap pagi itu saat berada di garis perangkap mereka dan Pierre Dorion tewas dan Gilles Leskrek terluka. Mary mengikatkan Leskrek ke kudanya dan memulai perjalanan tiga hari yang dingin ke base camp. Meskipun dia mati-matian berusaha menyelamatkannya, akhirnya Leskrek meninggal. Lebih banyak yang mengerikan menyambut Mary di camp utama. Semua pria di sana telah dibunuh, dikuliti, dan dimutilasi. Mary sendirian di hutan belantara bersama kedua putranya yang masih kecil. Ia pun segera pergi dan dia kembali ke barat mencari pelindungan dengan orang india ramah yang dia temui di sepanjang sungai Columbia. Setelah sembilan hari, Salju Tebel menghentikan dia dan anak laki-lakinya di Blue Mountain. Mereka membangun gubuk kasar dari dahan dan kulit. Ketika makanan mereka habis, Mary membunuh kedua kuda mereka dan daging kuda menjadi makanan mereka selama 53 hari. Ketika tampaknya musim semi telah tiba, Mary berjalan kaki hanya untuk terjebak pada Salju lagi. Ketika mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, kaki anak-anak itu berdarah. Mary menggali lubang di Salju, kemudian melapisinya dengan bulu dan menyembunyikan Paul dan Baptiste di dalamnya dan ia pun pergi mencari bantuan. Dia mengembara sebagian buta Salju saat diselamatkan oleh suku Walawala dan dibawa ke desa mereka. Para pemberani segera dikirim untuk menyelamatkan putra-putra Mary. Di sana, dia ditemukan pada bulan April oleh anggota kelompok Fort Astoria yang sedang dalam perjalanan kembali ke South Louis. Mereka membawanya ke Fort Akanogan, stasiun bulu Kanada di Washington saat ini. Mary tinggal di Fort Akanogan selama beberapa tahun dengan seorang penjebak Perancis Kanada bernama Louis Joseph Vanier. Mereka memiliki seorang putri bernama Margaret sebelum dia juga dibunuh oleh penduduk asli Amerika. Jane Baptiste Topin, seorang penerjemah Perancis Kanada di Fort Nespers, pos perdagangan perusahaan balet laut lainnya. Kemudian memasuki kehidupan Mary dengan Topin. Dia memiliki dua anak lagi yaitu Francois dan Marianne. Pada 19 Juli 1841 Mary dan Topin menikah dalam sebuah upacara Katolik Roma. Pada tahun 1841 keluarga Topin dan keluarga putra Mary Paul dan Baptiste Dorion menjadi pemukim pertama Pierre Francis di lembah Wilamid yang subur di Oregon di utara Salem. Di sana tetangga kulit putih menyebut Mary adalah wanita yang mengesankan dan mengagumkan. Pada tahun 1850 Mary dan Topin hidup tenang di komunitas terdekat St. Louis yaitu salah satu komunitas tertua di negara bagian. Mary Dorion meninggal di sana pada tanggal 15 September 1850 tepat saat migrasi besar-besaran di Oregon Trail dimulai. Dia dimakamkan di dalam lok asli gereja katolik Roma di St. Louis. Kisah Mary Dorion menjadi terkenal di masa hidupnya melalui ingatan yang diterbitkan pada perintis Fort Astoria dan melalui buku Washington Irving Astoria pada tahun 1835. Putranya Paul mengawali penulis terkenal Francis Parkman di calur Oregon sementara Jane Baptiste melanjutkan karirnya di Hudson Bay Company perusahaan perdagangan bulu Inggris di Kanada Di antara tempat mengenang penduduk asli Amerika yang hebat ini adalah Taman Peringatan Madame Dorion di kaki bukit Blue Mountains Beberapa situs di sepanjang sungai Walawala memperingati Mary Dorion sebagai Madonna dari Oregon Trail Saya Tini sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya selamat menikmati